Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Hari ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sepanduk atau banner dengan tema Natal Yang setiap tahunnya akan diperingati oleh teman-teman kita, teman-teman Kristiani Setiap tanggal 25 Desember Nanti kita akan mencoba membuat seperti ini Kalau ada kesamaan nama, saya mohon maaf Dan untuk materi sepanduk ini sudah saya siapkan Tinggal teman-teman download Dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Silahkan teman-teman buka Nanti teman-teman akan masuk ke blog saya Di sini sudah saya uraikan langkah pembuatannya, teman-teman Langkah awalnya begini, sudah saya uraikan sampai jadi Nanti teman-teman download materi Sepanduknya ada di sini linknya Teman-teman download, di klik saja Teman-teman diarahkan ke Google Drive Jadi teman-teman akan menerima file Satu paket isinya seperti ini Berupa Jeep Kalau tidak tampil seperti ini Tinggal teman download Klik tombol ini Diklik gitu ya Langsung terdownload secara otomatis gitu ya Nah untuk jenis fontnya Yang ini yang saya gunakan di sini Jenis fontnya Yang di sini Tulisan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020 gitu ya Itu fontnya saya menggunakan font Master of Brick Bisa teman-teman download di sini Diklik gitu ya Akan kebuka situs bifont Nah ini situsnya Silahkan teman-teman download di sini Dengan mengklik tombol ini teman-teman Download Nanti file-nya seperti ini Nah ini file untuk fontnya Tinggal teman-teman download Klik kanan Install Secara otomatis akan terinstall di komputer atau laptop teman-teman semua Dan dapat digunakan di semua aplikasi font ini Dan ini file materinya Dalam satu paket seperti ini Berupa Jeep Tinggal teman-teman ekstrak atau teman-teman urai caranya Klik kanan di sini Baru pilihnya ekstrak here Teman-teman diminta untuk memasukkan password Karena ini saya password ya teman-teman Tinggal teman-teman masukkan passwordnya itu Only redoan Seperti itu Tinggal teman-teman oke Nah inilah Bahan atau materi Untuk tutorial kali ini Bagaimana cara membuat Spanduk selama Natal 2019 Seperti ini Kita akan gunakan Ini saya minimase Sebelum lanjut ke materinya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan Dan tentunya gratis Sekali lagi Gratis Jangan lupa subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atau supportnya selama ini Susah selalu untuk teman-teman semua Baik saya buka aplikasi Corel Saya menggunakan Corel untuk mendesain banner ini atau spanduk ini Nah ini yang sudah saya desain dengan menggunakan Corel Ini file masternya Kita akan mencoba membuat seperti ini teman-teman Langkah pertama kita akan membuat dokumen baru File new atau ctrl N pada keyboard File new Atau ctrl N Saya menggunakan Kertasnya F4 saja Terus sini saya menggunakan unitnya Saya pilih Sentimeter Terus sini orientasinya Saya menggunakan landscape Terus primary color mode-nya Saya menggunakan CMYK CMYK karena mode cetak ya Terus rendering resolusi Saya menggunakan 300 dpi Seperti ini Sudah settingan seperti ini Baru kita Oke Nah kita mempunyai Lembar kerja seperti ini Kertasnya F4 Orientasinya adalah landscape Unitnya cm Langkah berikutnya Kita membuat sebuah kotak dengan rectangle tool Ini Rectangle Ketak seperti ini Banner ini saya buat dengan ukuran 3x1 meter Berarti kalau di cm kan 3 meter itu 300 Kalau 1 meter itu 100 cm Nah Untuk desain kita kali ini Kita menggunakan skala Tidak ukuran sesungguhnya Agar kinerja komputer Tetap stabil Masukkan di sini teman-teman Kita akan membuat skalanya Kotak ini Kalau 300 kita buang 0 nya 1 Jadi 30 cm Saja Kalau untuk 100 cm Atau 1 meter Kita gunakan adalah 10 cm Saja Sekalanya ini teman-teman Tinggal Teman-teman enter Nah inilah Kotak yang ingin kita Desain dengan ukuran 1x3 meter Langkah berikutnya Kita akan membuat 4 buah garis Kalau saya kembali ke sini Kita akan membuat Ini Garis melengkung Seperti ini Awalnya kita membuat 4 buah garis Di sini Saya zoom di sini Saya membuat garis melengkung Agar mudah Saya menggunakan 3 point kurpa Ini 3 point kurpa Kita pilih ya Akan ke sini Ke sini Klik tahan Geser ke sini Agak miring Atasnya lebar Bawahnya agak sempit Begini Baru dilepas Baru kita bengkokkan Nah Sudah bengkokkan Berikutnya Buat lagi di sini Klik tahan Geser Arahkan ke titik Bawah sini Bengkokkan lagi Oke Dua garis Berikutnya agak lebar Di sini Agak lebar Begini Klik tahan Geser ke sini Di bawah titiknya Tetap satu titik Begini Baru di sini Buat lagi Klik tahan Geser Baru ke sini lagi Nah Empat buah garis ya Teman-teman Nah dari Perpotongan Kotak dan garis ini Kita bisa menciptakan Objek baru Kita akan menciptakan Objek yang sebelah sini Agar dapat kita Masukkan gambar ini Nanti Oke Untuk menciptakan Objek Dengan mudah Kalau di Corel Itu menggunakan Smart Fill Ini teman-teman Toolnya Smart Fill Smart Fill ini bisa Di sini letaknya Bisa di atas sini Silahkan teman-teman Cari Smart Fill Kalau tidak ada Mengaktifkannya di sini Tinggal teman-teman Cari Smart Fill Tinggal dicentang gitu ya Oke ya Nah pertama Objek yang besar ini Saya pilih Saya pilih warna dulu Saya ingin Membuat objek baru Dengan warna merah Saya klik di sini Klik di sini Kita cipta objek Baru di sini Kalau saya geser Gini teman-teman Nah Kita cipta objek baru Dari perpotongan Kotak dan garis ini Dengan menggunakan Smart Fill Berikutnya Saya ingin menciptakan Objek baru lagi Untuk yang di sini Di sini dan di sini Saya atas kembali Smart Fill Terus saya Ganti warnanya menjadi Kuning Saya klik di sini Tercipta Klik lagi di sini Tercipta Gitu ya Tinggal teman-teman Geser ke sini Geser ke sini Garis bantunya diapakan Dihapus aja Ini kita delete Yang ini kita delete juga Oke Yang ini gimana Kita kembalikan lah Titiknya ke sini Ke sini Ke sini Ke sini lagi Oke Seperti itu ya teman-teman Selanjutnya kita Hapus garisnya Di blok semua Ketiga buah objek ini Baru pilih di sini Pilihnya non Atau klik kanan pada tanda silang Di sini Untuk menghapus garis Saya pilih di sini saja Non Bukan garis Gitu ya Nah yang ini Yang warna kuning Yang besar Kita akan sedikit Rubah warnanya Dengan menggunakan Fountain Di sini teman-teman Pilihnya Interactive Fill Saya ulangi Pilih objeknya dulu Baru pilih Interactive Fill Baru pilihnya ini Fountain Fill Nah ini kan Kita buat Tiga warna di sini Di bagian bawah sini Yang ini Yang atas Saya buat begini teman-teman ya Nah begini Yang atas saya buka Saya pilih warna agak coklat Nah begitu ya Saya pilih ke sini Oke Yang bawah Yang bawah sama kan Juga Begini juga Nah Di tengah-tengah sini Tengah-tengah sini Tengah sini Kasih warna Kuning Kuning begini Oke Di sini juga Di sini kasih warna kuning juga Gitu ya Atau langsung di sini Ambil kuning gak apa-apa Nah gitu Kita kasih efek Seperti itu saja Oke ya Nah berikutnya Kita akan masukkan background Background yang di sini Objek yang warna mer Dan background di Objek utamanya ini Ambil gambar Ambil gambar di Corel Itu file import Atau ctrl-i pada keyboard Jadi pilih menu file Pilih menu import Atau ctrl-i pada keyboard Ambil gambar Gambar yang ini Untuk di sini Yang kuning Terus gambar yang ini Untuk di Objek utamanya ini Berarti kita pilih ini Tekan ctrl gitu ya Kalau memilih lebih dari satu Baru Pilih ini Baru import Pertama saya letakkan di sini Begini Kedua saya letakkan di bawah sini aja Gak apa-apa Begini Nah gitu teman-teman Ini kita singkirkan dulu Keluarkan dulu Begini Nah untuk memasukkan objek gambar ini ke sini Caranya sangat mudah Pilih gambar dulu Baru klik kanan Pilih menu power clip Baru klik di sini Objeknya masuk Yang ini caranya sama Pilih gambar Klik kanan Pilih power clip Masuk di dalam sini Oke sudah ada backgroundnya ya teman-teman ya Nah yang kuning ini kita kasih shadow Biar lebih hidup Kita kasih shadow Pilih objek yang kuning ini Terus pilih ini Drop shadow Terus pilihnya ini Smile glow Kasih warna hitam Terus kita kurangin Sebarannya jadi 5 Misalkan Begitu Oke ya Gak masalah ya Oke Nah ini kan keluar nih Keluar shadow nya Berarti objek yang kuning ini kita masukkan ke dalam Objek utama ini Biar Tidak terlihat keluar ini Caranya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Sudah gak ada nih Shadow nya untuk di luarnya Oke Nah berikutnya Kita membuat kotak Di bawah sini Memanjang Seperti ini Teman-teman Nah ini untuk menempatkan alamat Media sosial Buat kotak Begini Buat kotak Memanjang begini Teman-teman Nah gini Diberi warna merah Gitu ya Dihapus garisnya Hapuskan garisnya Terus kita kasih efek Transparant Di bagian kanan sini Masih terpilih kotaknya Pilih Transparant Tool Ini Baru geser dari sini Geser ke sini Nah Sudah seperti ini Yang kita inginkan Oke Nah berikutnya Kita akan menambahkan Ornamen-ornamen natal Seperti ini Lonceng Pohon natal Santa Dan lilin natal Gitu ya Bisa kita tambahkan Caranya sama File import juga Atau Ctrl I pada keyboard File import Misalkan kita ngambil Apa nih Lonceng Ini Terang control ya Memilih lebih dari satu Ini 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 Import Kita letakkan di luar dulu Gak apa-apa Taruh sini Taruh sini Gitu ya Taruh sini Nah Taruh sini Oke Taruh sini Oke Santa Ini lagi Ini pohon natalnya Kita masukkan pohon natalnya Disini Kecilkan Kotak yang merah ini Klik kanan Power clip Masukkan Oke Nah untuk background yang ini Utamanya Yang besarnya Kita klik kanan Baru edit Kita akan transparankan Pohon natalnya Pilih pohon natalnya Aktifkan Transparant tool Ini Baru pilih yang ini Teman-teman Uniform Transparant seperti ini Baru klik kanan Finish Nah untuk yang di merah sini Tidak transparan Normal saja Gambarnya Jadi seperti itu ya Teman-temannya Nah berikutnya Objek yang lain Kita ambil Yang ini Letakkan disini Oh maaf Salah Ini Yang sudut ya Sudut ini Letakkan disini Baru kecilkan Dari sudut sini Nah begini Kalau kurang besar Kita besarkan sedikit Oke Kalau mau dimasuk ke dalam Juga gak apa-apa Klik kanan Power clip Masukkan Jadi kalau kita geser Semua ikut bergeser Oke ya Nah berikutnya Ini lonceng Nah lonceng Kita kecilkan Teman-teman Kita letakkan disini Satu Kecilkan gini Letakkan disini Satu Gitu ya Kita duplikat dulu Dua buah Yang ini kita letakkan disini Baru kita balik Mirror horizontal Arahnya gitu ya Disini Kalau misalkan Mau dimasukkan Juga gak apa-apa Klik kanan Power clip Masukkan Oke Yang satunya Taruh disini Teman-teman Disini Nah Taruh disitu Nah taruh disini Nah ini gak bisa dimasukkan Karena Yang ini nanti Kalau kita masukkan Dia gini hasilnya Klik kanan Power clip Masukkan Nah ketidih Seperti ini Jadi solusinya gimana Solusinya Yang kuning ini Dimasukkan juga Yang kuning ini Klik kanan Power clip Masukkan dulu Kalau dia ke tengah Bisa kita edit Klik kanan Edit power clip Ini sudut yang sini Kita kembalikan ke sini Nah gitu ya Baru klik kanan Finish Tinggal yang lonceng Kita Masukkan Kita geser sedikit ke sini Baru klik kanan Power clip Masukkan Seperti itu Nah tinggal yang ini Untuk di sudut sini Kecilkan sedikit Kita letakkan di sudut sini Teman-teman Oke Gitu ya Baru klik kanan Power clip Masukkan Masukkan Oke Kalau untuk Santa Kita posisikan saja Di sini Di sini Letakkan Gitu ya Santanya Yang ini Lilinnya Kita letakkan Di depan Santa Kecilkan sedikit Nah gitu teman-teman Tinggal diberi Bayangan atau shadow Pilih objeknya Pilih shadow Pilih model shadow Yang Begini Yang Atas Ke kanan Nah begini Ada bayangannya ya Santanya juga sama Pilih Ada bayangannya Kita turunkan sedikit Bayangannya Oke Biar lebih terlihat Lebih Bagus Oke Ornament sudah semua ya Teman-teman ya Tinggal kita buat text Berikutnya kita buat text Di atas ini Misalkan Saya buat text Besar semua Bank Pundi Amal Umat Fontnya Ini Bernard Oke Kita besarkan sedikit Begini Sini kita taruh logonya nanti Teman-teman ya Kita geser ke sini Oke Seperti itu Selanjutnya kita ambil gambar Yang akan kita masukkan Kedalam text ini File Import Ambil gambar Ingat File Import Ambil gambar ini Glitter Gold Letakkan disini Misalkan dulu Disini dulu deh Begini Kita duplikat Posesikan yang sama Geser sedikit ke kiri Kita Blok semua Duplikat lagi Paskan posisinya Geser lagi ke kiri Sudah seperti ini Jangan lupa di Blok semua Di group Atau Ctrl G pada keyboard Pilih Gambar glitternya Klik kanan Power clip Masuk ke dalam textnya Nah Sudah masuk Oke Kita posisikan Ketengah sedikit Begini Oke Tinggal buat lingkaran Disini Untuk meletakkan logonya Gitu ya Sama Ambil glitter juga File Import Yang ini Kita letakkan disini Baru Klik kanan Pilih power clip Masukkan dalam sini Oke Hapus garisnya Sini jadinya Non Gitu Ambil logonya File Import Ini logonya Ini logonya Saya buat Berbayang Gitu ya Nah seperti ini Pilih drop shadow Kita pilihnya adalah Smile glow Pilihnya yang hitam Nah begini teman-teman Gitu aja Sesuai dengan keinginan aja Oke Gini ya teman-temannya Tinggal di Blok semua Jangan lupa di group Gester sedikit ke kiri Segini Posisinya Oke Gitu ya teman-teman Ini bisa dikasih shadow ini Textnya ini teman-teman Saya lupa Kita kasih shadow aja deh Di ungroup dulu Ini kasih shadow Pilih drop shadow Pilihnya adalah Smile glow Kasih warna yang hitam Gitu ya Baru kita kurangin Sebarannya jadi 10 Misalkan Cukup Kita bikin 5 saja Oke Seperti itu Nah berikutnya Text tambahan Ini Saya copy saja dari sini Teman-teman tinggal buat Ctrl C Saya pasta disini Nah ini Nah begini Nah untuk tulisan Selamat hari natal Ini selamat hari natal Kita menggunakan font yang tadi baru di download Selamat hari natal Sepasinya saya tambahin Sepasinya saya tambahin Nah gitu Terus fontnya Fontnya Master of brick Oke Saya besarkan Di ctrl D pada keyboard Kita copy jadi dua Ctrl D gitu ya Yang paling bawah Tetap warnanya hitam Yang atas ini Kita kasih warna merah Terus merahnya kita sedikit Modif Kita rubah warna merahnya Double click disini teman-teman Double click Merahnya kita Geser ke sini Nah merahnya gitu deh Baru di oke Itu diposisikan Kita posisikan Sedikit Menindih yang hitamnya Nah gitu Oke Sesuai dengan keinginan saja teman-teman Nah kalau yang ini Yang ini dan ini Cara buatnya sangat mudah Fontnya sama Master of brick Terus buat garis gitu ya Ini saya copy saja deh Ini saya copy saja Biar lebih cepat Durasinya saya copy Ini teman-teman buat ya Saya paste disini Nah gitu aja deh Nah kurang naik sedikit semuanya Gini Akan ke atas Nah gitu teman-teman Kalau untuk Alamat media sosial Yang ini Nah yang ini Yang ini Sudah saya siapkan Teman-teman Tinggal teman-teman gunakan Memanggilnya File import juga File import Atau ctrl I pada keyboard Misalkan ini Twitter Ini saya letakkan disini Ini kan masih PNG ya Bisa kita thread jadi vector ya Saya thread Quick threads Kalau ada tampilan seperti ini Pilihnya yang ini Redoute bitmap Tunggu sebentar Akan dirubah menjadi Vector Oke selesai Ini vectornya Ini PNGnya Saya delete Ini sudah bisa digunakan Teman-teman Jadi kalau dicetak Tidak ngeblur Karena udah vector Nah disini Tinggal teman-teman ketikan Misalkan Alamatnya itu Misalkan Pundi Amal gitu ya Teman-teman Di ball Kecilkan sedikit Begini Kasih warna putih Oke Nah udah jadi ini teman-teman Tinggal teman-teman Buat disini Kalau misalkan terlalu besar Kita bisa kecilkan Biar memuat semua Gitu ya Saya coba ambil lagi File import Ambil yang Facebook Misalkan Saya letakkan disini Kita akan thread Oh ini sudah Sudah berlubang ini ya Facebooknya Gak apa-apa deh Kita thread Quick thread Sekarang ini masihnya PNG Nah Kalau gak mau di thread langsung Berarti Kita pilihnya adalah Thread Baru Outline thread Pilihnya High quality image Nah Sudah berlubang Terus saya Oke Nah ini sudah berlubang Ini yang Udah vector Ini yang PNG Nah biar di bawahnya ini putih Tulisannya teman-teman Buat lingkaran Gitu ya Buat lingkaran Dikasih warna putih Terus diposisikan disini Baru dipindah putihnya ke bawah Caranya Pilih Objek yang Warna birunya Klik kanan Order Baru pilihnya to prone Nah jadinya putih seperti itu Baru di block semua Jangan lupa Di group Nah gitu teman-teman Kita letakkan disini Tinggal diambil Pindahkan kesini Namanya sama misalkan Nah begitu teman-teman ya Oke Oke udah semua nih teman-teman ya Berarti Cara menyimpannya Biar siap cetak Nah cara menyimpannya Cukup mudah teman-teman Jangan lupa di block dulu semua Jangan lupa di block semua Atau diseleksi semua Terus di group Atau ctrl G pada keyboard Ctrl G Baru Cara menyimpannya Kita export File export Atau ctrl E pada keyboard Nah disini simpannya misalkan Save as tipe nya jpg Oke kita beri nama file Misalkan Sepanduk Natal 1 x 3 meter Sebanyak 1 lembar Di cetaknya Terus kita kasih kode MA MA itu kode Untuk mata ayam Jadi dilubangin Jadi di ujung-ujungnya Dilubangin untuk Tali Sudah seperti ini Kalau ini Ini fungsinya Kalau ini dicentang Kalau ada desain lain Selain desain ini Ini wajib dicentang Tapi kalau tidak ada desain lain Hanya desain ini Tidak perlu dicentang Terus di export Teman-teman Click export Cmyka Color mode nya Terus disini Resolusinya kita ambil Yang 96 saja Terus disini kita masukkan Ukuran sesungguhnya 3 meter 300 Nah Tingginya menyesuaikan Kita akan lihat Berapa ukuran file nya ini Dengan resolusi 96 Hasilnya Bagus Tidak pecah Nah ini hasilnya teman-teman Ini ukuran sesungguhnya Ini teman-teman Ukuran sesungguhnya ini Saya kecilkan sedikit Nah ini ukuran sesungguhnya Hasilnya bagus kok Tidak pecah Dengan ukuran sesungguhnya 1 x 3 meter File nya 13,7 mega Gak terlalu besar amat Udah begini Terus di oke Kita lihat hasilnya Nah ini hasilnya Saya double klik Saya buka Nah file ini yang Kita kirim ke percetakan Untuk Naik cetak Gimana teman-teman Cukup jelas ya Tutorial Bagaimana cara membuat Spanduk atau banner Hari Natal 2019 Nah itulah teman-teman Bagaimana cara membuat Banner Hari Natal Semoga bermanfaat Jangan lupa like And share nya Dan sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di video tutorial Selanjutnya Sukses selalu Untuk anda Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax